Intro Mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak pengasih penyayang yang memelihara kehidupan kami dan waktu-waktu bekerja kami untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam segala waktu Terpujilah Engkau Tuhan dan kami mau mendengarkan suaramu peneguh dan penguat iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Amin Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah melalui nubuatan Nabi Nahum yang tertulis dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke 7 yang bunyinya demikian Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Sahabatku terkasih dalam Tuhan Yesus Arti Nahum sebagai nama Nabi Tuhan sesuai teks Ibrani berarti penghiburan namun pesan Nabiahnya adalah hukuman dan kejatuhan satu bangsa yang kuat dan besar yaitu Asur yang menganggap kerajaannya dan kuasanya serta penaklukan yang dilakukannya menjadi kebanggaan sebagai prestasi dan bahkan prestisi yang bisa dikenal pada segala waktu Apakah demikian kenyataannya? Sahabat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus waktu adalah seluruh rangkaian saat kita berproses saat ketika kita dalam melakukan perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung namun istilah waktu yang biasa kita pahami dan jarang kita sadari adalah hal yang kita habiskan tergantung suatu keadaan yang kita alami Waktu itu bisa ditentukan berdasarkan perasaan dan kondisi psikologi manusia Sebagian besar dari kita mengira bahwa waktu merupakan standar kuantitatif yang dinyatakan dengan angka Waktu dengan standar angka bukan hal yang salah karena definisi waktu itu bermacam-macam tergantung sudut pandang kita sahabatku yang dikasih Tuhan Yesus dari segi sejarah waktu dibedakan dalam tiga bentuk yakni masa lalu masa kini dan masa depan ada juga yang bilang bahwa waktu adalah suatu hal yang terjadi dalam suatu rentang waktu ada juga yang bilang waktu adalah uang dan banyak definisi lainnya semua pemahaman tersebut dalam berpikir kemanusiaan kita tidak ada yang salah namun harus diingat bahwa dalam waktu tersebut Tuhan menempatkan dan mengisinya dengan kebaikannya sehingga kita manusia berpikir merenungkan berkarya dan mengimani kebaikan Tuhan yang ada di dalamnya berawal kita dari dilahirkan bergerak kepada bekerja untuk berkarya berbagai macam aktivitas pada kehidupan yang diberikan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan adanya sifat dan karakter di dalamnya dan pasti akan berakhir ujung-ujungnya pada kematian semua orang pasti pernah menunggu mengisi waktu dan semua orang juga tahu bahwa saat menunggu waktu terasa sangat lama karena fokus kita pada satu hal yang membuat interval waktu menurut manusia menjadi terasa lama dari waktu yang sebenarnya hal ini dipengaruhi oleh kualitas emosional kita saudara aku yang dikasihi oleh Tuhan suara nabiah dari nahum renungan kita hari ini memberikan ada dua hal penting yang pokok dan hakiki yang perlu kita isi pada waktu hidup kita sebagai umat Tuhan pertama kebaikan Tuhan menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan segala sesuatunya selalu ada hal bertolak-berlakan pada waktu yang kita isi dinamikanya tidaklah yang enak-enak saja selalu ada kesusahannya rasa jengkel kecemasan letih khawatir lelah lesu mengulai susah resah talut kehancuran dan terkadang mengganggu iman kita yang membuat kita bisa rebah tetapi harus kita ingat bahwa di dalam waktu itu juga ada sukacita kebahagiaan rasa hidup nyaman tentram dan diberkati oleh Tuhan tetapi kebaikan Tuhan ada dari peristiwa dalam waktu yang bisa mengubah dukacita itu dapat Tuhan ubahkan dengan sukacita hanya oleh bagaimana kita memberikan dan mengisi iman kita di dalam waktu yang diberikan Tuhan karena dia menjadi tempat pengungsian hidup dari kesusahan dengan segala dinamikanya jika kita ada dalam kebaikannya sekali lagi semua oleh karena kebaikannya yang kedua di dalam kesusahan Allah mengenal orang yang berlindung kepadanya Tuhan memberi peluang dalam waktu pengungsian tempat dimana berubah dukacita menjadi sukacita hidup setiap orang yang hidup dalam kebaikannya untuk mengingat kebaikan Tuhan yang dapat mengubahkan segala sesuatunya itulah kita datang kepadanya sebagai tempat perlindungan kita sebab di dalam pengungsian itu Tuhan datang memperkenalkan dirinya berinkognito sebagai manusia super manusia Tuhan yang penuh kasih sayang menjadi tempat perlindungan bagi kita inilah kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa dan tanda kasih perjanjiannya kepada manusia di dalam segala waktu yang ada karena itu di dalam waktu yang telah Tuhan isi dengan kebaikannya mari saudaraku yang dikasih Tuhan kesusahan kita kerepotan hidup kita kegelisahan kita kita datang mengungsi kepada waktu yang telah Tuhan isi dengan kebaikannya itu lalu karena Tuhan mengenal kita datang mengungsi kepadanya maka ia mengenal kita disinilah duka cita terubahkan dengan suka cita sahabatku di dalam Tuhan Yesus pesan nabiah yang mengingatkan semua orang percaya kini dan disini oleh kasih Yesus yang kekal kita diajak untuk mengisi waktu Tuhan yang pasti sebagai kidung pujian yang pernah viral dinyanyikan demikian bunyinya seingat saya bila bila kau izinkan sesuatu terjadi ku percaya semua untuk kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu ku percaya kuasamu memulihkan hidupku waktu Tuhan pasti yang terbaik bila nanti telah tiba waktumu ku percaya kuasamu memulihkan hidupku waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik waktu Tuhan yang pasti dan terbaik itulah membuat hidup kita terubahkan dari duka cita menjadi suka cita Martin Luther sang reformator pernah mengungkapkan suatu istilah yang sangat indah non multa set multa yang artinya yang banyak itu belum tentu baik tapi yang baik itu masih banyak kuantitatif dalam rangka bergeset diubahkan menuju kuantitatif mari kita petik hari-hari hidup kita masuk ke dalam waktu Tuhan pesan yang paling indah lagi jika kita membaca masmur 50 ayat 15 disana pengalaman pemasmur mengatakan berserulah kepada aku pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku tujuan terakhir di dalam waktu tersebut kita mengungsi masuk dalam waktu Tuhan kebaikan kebaikan yang telah dia isi lalu Tuhan mengenal kita dan dia menjadi tempat perlindungan kita ternyata adalah berujung kepada kemuliaannya Tuhan Yesus memberkati kita berdoa Bapak di surga terima kasih kami mendengarkan suara Tuhan yang sungguh indah di hari ini ternyata dalam waktu yang kami jalani setiap umat percaya telah engkau isi dengan kebaikan sehingga jika ada kesusahan ada hal-hal yang membuat kami masih ragu-ragu kami akan mengungsi datang kepada waktu Tuhan Tuhan saat kami mengungsi ternyata karena di dalamnya waktu kebaikan mu sungguh kami imani dan kami mau diubahkan engkau lah menjadi tempat berlindung kami karena engkau mengenal dari hati berlandaskan kasih oleh kuasamu Tuhan hidup kami berserah hanya kepada anugerah dan pengasihan Tuhan Yesus dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin diubahkan diubahkan Terima kasih.